Si Somad dulu, berapa tahun yang lalu, menghina kekristenan, terutama lambang kekristenan itu adalah salib. Dia mengatakan bahwa di salib itu ada jin katanya, jin kafir, ya iblis lah semacam itu kata dia. Ini mungkin sebuah kejutan kali, ternyata gue juga setuju sama uas soal ini. Bahwa, kalau gue mungkin sebutnya, ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia, disembah. Tunggu, tunggu, sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini, again, buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus, oke. Gue pengen kalian baca dulu, Yesaya 44, ayat 13-20, baru lo bisa komentar di bawah. Oke, lo harus baca itu dulu, baru lo bisa komentar. Sebelum lo baca itu, jangan komentar dulu. Sebenarnya, sekilas memang tidak ada soal sebenarnya ya. Tidak ada soal dengan apa yang dikatakan karena dia berbicara tentang adanya roh jahat dibalik patung yang disebah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimahkumullah. Sahabat muslim, dimanapun berada, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bangkit di hari ketujuh, Saifuddin Ibrahim setelah seminggu yang lalu nge-prank ya. Kini sudah mulai berani muncul kembali di channel Saifuddin Ibrahim yang baru. Dan di sini, Saifuddin Ibrahim langsung gak bisa move on, mengulang kembali statement dari Ustadz Abdul Somad beberapa tahun yang lalu. Nah, di sini lah ya, Saifuddin Ibrahim kembali mengkait-kaitkan itu dengan MKC. Notabene sekarang, Saifuddin Ibrahim ini telah dikhianati oleh anak MKC yang sudah berselingkuh dengan istrinya. Tetapi ketika posisi MKC sekarang sudah divonis 10 tahun dan menjadi 6 tahun ada keringanan di situ. Tetapi masih tetap saja keluar-keluar membela MKC. Oke sahabat, kita simak dulu statement dari Saifuddin Ibrahim yang menyinggung statement Ustadz Abdul Somad beberapa tahun yang lalu. Mari kita dengarkan sebelum kita reaksen. Saudara-saudara, si Somad dulu berapa tahun yang lalu menghina kekristenan, terutama lambang kekristenan itu adalah salib. Dia mengatakan bahwa di salib itu ada jin katanya, jin kafir. Ya iblis lah semacam itu kata dia. Dan dia katakan itu dan sampai terkenal, saya sudah komentar, sudah protes kepada polisi, dan bahkan sudah ada 4 laporan agar si Somad ini ditangkap. Tetapi ternyata Baris Krim tidak mau menangkapnya, asal jangan dia, boleh orang lain ditangkap. Misalnya KC ditangkap dan dihukum 10 tahun penjara oleh Hakim Ciamis. Oleh Hakim Ciamis dan oleh rekayasa-rekayasa yang luar biasa, karena saya lah yang menjadi koordinator KC waktu itu. Dalam rangka membela dan menolong KC, bahkan saya mengeluarkan, memberikan kesempatan dan berkuar-kuar agar mendapat donasi dan terkumpul cukup dari saudara-saudara yang menolong MKC. Saifuddin Ibrahim kembali mengungkit-ngungkit statement dari Ustadz Abdul Somad beberapa tahun yang lalu yang menyatakan bahwa di dalam patung itu ada jin, jin kafir. Nah itulah yang membuat Saifuddin Ibrahim berang dan marah-marah dan tidak terima. Sehingga Saifuddin Ibrahim berusaha beberapa kali melaporkan Ustadz Abdul Somad. Tetapi laporan tidak ditangkapi dan justru malah MKC ketika itu yang terkena masalah. Penistaan agama yang langsung ditangkap. Sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor, itu propaganda para debater Kristen ya, menilai dan menuduh umat Islam melakukan hal tersebut. Tetapi justru disini terbukti yang lapor itu siapa. Saifuddin Ibrahim ini yang melaporkan Ustadz Abdul Somad. Dan kasus Saifuddin Ibrahim sendiri juga seorang penista agama. Dia sendiri juga menjadi tersangka sekarang, buron. Karena yang meleporkan siapa? Yang melaporkan Saifuddin Ibrahim adalah seorang ibu-ibu beragama Kristen sendiri. Nah itulah ya soal lapor-melapor, ternyata disini pelakunya para umat Kristen. Nah sahabat, lantas statement dari Ustadz Abdul Somad tersebut membuat Saifuddin Ibrahim tidak terima dan lalu membandingkan dengan kasus MKC ya. Sehingga diceritakan bagaimana dia berjibaku membela mati-matian MKC alias Qusman Bin Sunet termasuk penggalangan dana ya. Dikatakan tadi keselidah Saifuddin Ibrahim mengeluarkan. Katanya mengeluarkan apa? Dia justru mencari kesempatan di dalam kesempitan ya. Terkumpul dana 1,5 miliar. Ketika itu Saifuddin Ibrahim menggalang dana dengan left, dengan istri dari MKC yaitu Watmah ya. Dalam sekejap terkumpul dana segitu banyaknya. Nah pertanyaannya dana segitu banyaknya itu diserahkan semuanya atau tidak, Din? Nah itulah ya. Oke sahabat, kita ambil poinnya saja Saifuddin Ibrahim yang menyinggung statement dari Ustadz Abdul Somad. Mari kita saksikan, kita simak lagi statement dari Daniel Mananta yang ternyata juga setuju dengan statement dari Ustadz Abdul Somad. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama uas soal ini. Bahwa, kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke? Di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait, wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again, buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lo bisa komentar di bawah. Oke? Lo harus baca itu dulu, baru lo bisa komentar. Sebelum lo baca itu, jangan komentar dulu. Oke. Itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Disitu Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lo gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lo gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan habis itu patung yang sama yang lo gunakan tiba-tiba lo sembah-sembah. Itu bodoh. Nah, Saifuddin Ibrahim seharusnya mendengarkan argumen dari Daniel Mananta ini ya. Yang notabene argumen dari Daniel Mananta ini berdalil. Memakai dalil tadi. Daniel Mananta menunjukkan jangan komentar dulu sebelum membaca Bible di dalam Yesaya pasal berapa tadi ya. Sudah ditunjukkan oleh Daniel Mananta. Jadi, seandainya Saifuddin Ibrahim pun mau mengomentari tentang ada jin kafir di dalam patung itu seyugianya mengikuti dan mendengarkan pesan dari Daniel Mananta. Baca dulu ayatnya. Jangan asal komentar. Itu, Din. Dan ternyata masuk akal juga penjelasan dari Daniel Mananta. Yang mana di situ Daniel Mananta juga setuju dengan statement dari Ustadz Abdul Somad yang mana mengatakan bahwa ada unclean spirit ada roh jahat di dalam patung. Gitu, Din. Makanya sangat jelas sekali terlihat ya kapasitas keilmuan dari Saifuddin Ibrahim versus Daniel Mananta ini. Kalau Saifuddin Ibrahim kan asal gacor saja ya. Omdo asal omong doang ya. tetapi Daniel Mananta berargumen memakai dalil. Nah, kita lihat lagi ini dari pendeta Esra Soru. Tidak. Oke, jadi saya sendiri ketika melihat apa yang dia katakan sebenarnya sekilas memang tidak ada soal sebenarnya ya. Tidak ada soal dengan apa yang dikatakan karena dia berbicara tentang adanya roh jahat dibalik patung yang disebah. nah, terus terang bahwa apakah memang ada tolong maik saudara di off ya supaya jangan mengganggu ya apakah dibalik patung-patung yang disembah itu memang ada roh jahat ya. Nah, sahabat kita bisa mendengar statement dari pendeta Esra Soru menanggapi argumen berdalil dari Daniel Mananta ya. Sekilas tidak ada masalah jika memang patung itu disembah ya. Artinya tidak ada masalah dengan argumen dari Daniel Mananta tersebut. Itu menurut pendeta Esra Soru. Nah, jadi bagaimana dengan Saibudin Ibrahim yang secara membabi buta ingin agar Ustadz Abdul Somad juga ikut dipenjarakan semisal itu ya. Karena dia mencari remisan gara-gara MKJ dipenjara dia inginkan juga agar Ustadz Abdul Somad dipenjara. Tetapi dari pihak kekristenan sendiri ada yang mendukung statement dari Ustadz Abdul Somad tersebut. Nah, inilah sahabat-sahabat ya. Saibudin Ibrahim harus belajar kepada Daniel Mananta dan juga kepada pendeta Esra Soru. Oke, terima kasih sahabat. Di kebangkitannya di hari ketujuh ternyata Saibudin Ibrahim masih halu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah Khairan Khasiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton